selamat menikmati akan berbagi resep-resep masakan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya dan hari ini yang akan aku buat adalah soto lamongan jadi soto lamongan itu ada rahasianya itu jadi supaya kuahnya itu enak dia ada diberi sesuatu nah daripada penasaran terus tonton video aku sampai selesai jangan di skip-skip ya dan seandainya ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar tapi jangan lupa ya di like, komen, subscribe terus diaktifkan tombol loncengnya oke yuk langsung aja kita lihat bahan dan cara untuk membuat soto lamongannya nah ini dia ya bahan-bahannya untuk membuat soto lamongannya yang pertama aku ada ayam ini ayamnya ini sudah aku beri perasan air jeruk nipis terus aku cuci selanjutnya sudah aku rebus sebentar sampai dia keluar busanya itu jadi terus ditiriskan ya nah ini dia yang membuat kuah soto lamongannya mantap yaitu pakai daging ikan bandeng jadi ini dibersihkan dari duri-duri terus di blender ya selanjutnya ada bumbunya bawang merah terus ada bawang putih terus ini ada serai ada kemiri ada laos ada jahe ada kunyit ini ada daun salam dan ini ada daun jeruk ketumbar bubuk dan ini ada garam ada kaldu jamur ada gula pasir terus ini ada lada bubuknya ya terus ada airnya ya nah selanjutnya aku akan menghaluskan bumbu-bumbunya ini terlebih dahulu menggunakan blender ya semua bumbu aku masukkan ke dalam blender ya nah supaya blendernya mudah ini akan aku beri dengan minyak goreng nah ini sudah aku haluskan sudah halus sekali ya saatnya akan aku tumis aku akan beri minyak untuk menumisnya jadi minyaknya tidak usah terlalu banyak karena tadi waktu menghaluskan bumbu sudah diberi minyak ya setelah minyak panas masukkan bumbunya ya masukkan daun salam laos serai terus daun jeruknya ya terus daun jeruknya ya aku beri ketumbar bubuknya ya jadi sekitar 1 sendok makan ya terus lada bubuk tumis bumbunya ini sampai benar-benar matang ya mangsa jadi dia sampai berbau harun tidak ada bau langu-langunya nah ini warnanya sudah berubah seperti ini ya dan baunya juga sudah mulai harum ya ini dia sudah ngempel-ngempel seperti ini itu menandakan bumbunya sudah matang dan aroma harumnya sudah tercium selanjutnya aku akan masukkan ini dia rahasia dibalik enaknya kuah soto lamongan yaitu daging ikan bandengnya ya oke selanjutnya aku masukkan airnya masukkan bumbu halusnya ya kaldu jamur garam dan gula terus aku masukkan ayamnya jadi ayamnya aku rebus menggunakan air yang sudah ada bumbunya ini jadi nanti ketika digoreng sedap sekali oke kita tunggu sampai ayamnya empuk ya nah ini ayamnya sudah empuk ini akan aku tiriskan lalu aku goreng ya aku sudah panaskan minyak ya aku goreng ayamnya sebentar saja nah sudah seperti ini saja jangan terlalu kering ya nanti dia keras aku lagu jago selesai ayam terus peson ada kol terus ada koyak ini ada cambah atau toge terus ada jeruk nipis terus ada daun seledri dan pelengkap juga telur rebus dan ini sambalnya aku akan mulai meraciknya sederhana memakai dimakai yang memakai memakai masak memakai sehari jangkak memakai Nah selanjutnya akan aku tuangin kuahnya Nah ini sudah aku beri kuah Jadi yang terakhir akan aku beri koyak Sama jeruk nipis dan juga setelur ya Ini aku beri buku koyak Terus aku beri telur rebus Ini ada sambalnya ya disini Terus jeruk nipis ya Aku curin air jeruk nipis ya Nah sudah jadi Tinggal icip-icip ya Itu lamongannya Tuh sudah lengkap Aku aduk dulu ya Tuh sambalnya Manyos Bismillahirrohmanirrohim Kurih banget Sekarang Cicipin Semuanya Ini rasanya benar-benar gurih banget ya Karena ada koyaknya juga Terus ada daging ikan Disini dulu perjumpaan kita kali ini Terima kasih ya Sudah selalu setia menonton video-video terbaru aku Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Sampai jumpa di video-video terbaru aku Terima kasih ya